Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita sedang berada di ladang singkong milik Pak Babinsa Pak Babinsa Deso, pakar singkong di Tulang Bawang Unit 2 Ini dia, singkong garuda Ini katanya, kata beliau ini tanaman pertama Pak ya? Ini pertama singkong garuda Ini kita bersama beliau nih, Pak Babinsa Ini gimana ini, singkong garuda ini? Ini, kenapa ganti tanaman ini? Dulu kan Pak Babinsa ini tanamannya BW1 Taiwan Ini kenapa ini kok tiba-tiba berubah ke singkong garuda? Coba dijelaskan sama teman-teman kita ini Oke, sahabat tani, sahabat semuanya Jadi ini kita coba untuk garuda, untuk tanaman kali ini Bukan berarti BW1 Taiwan tidak bagus, masih tetap bagus Kita akan mencoba varitas lain Artinya, kita akan coba varitas ini apakah memang bisa maksimal atau tidak Kalau kita melihat pertumbuhannya saat ini sih, kita lihat sudah cukup lumayan Karena karakternya hampir sama dengan BW1 Taiwan Kita memerlukan jarak tanamnya itu, ya cukup standarnya minimal 1 meter Karena umbinya, dia mau panjang-panjang juga Jadi ini coba kita pakai varitas garuda Dan juga di sini dulu, sudah 5 kali berturut-turut kita pakai Taiwan itu Sudah mulai terkena jamur atau leles Jamur apa leles sih? Bahasanya Apa leles? Pokoknya leles lah Leles ya, bro Ini dia kena jamur, mati ya pak ya Tapi ketika kita mencoba Aplus dengan tanaman garuda ini Alhamdulillah, sudah usia 3 bulan hari ini Karena waktu itu tanam di tanggal 1 Ini sudah akhir bulan Ya anggaplah, 3 bulan kurang 3 hari Ini, alhamdulillah, tidak ada yang leles Ini sudah 3 bulan, sudah seperti ini Mantep, benar nih tuh 3 bulan Nah, sudah tidak kelihatan Untuk jarak tanam 1 meter Ini coba kita lihat jarak tanamnya Nah, jarak tanam 1 meter Nah, ini jarak tanamnya 1 meter lebar Kedepannya kita larinya Berapa itu pak, kedepannya? 90? Ya, ada 80-90 Kita nggak pasti yang namanya orang nanam kan 90 ya, berarti 1 meter 90 nih Jarak tanamnya Nah, ini bisa dilihat Bersih ini lor Oh, lihat tuh Bersih sekali Tanamannya mantep sekali ini si Gong Garuda ini Umurnya baru 3 bulan pak ya? Ya, betul 3 bulan Itu dia tuh Kemudahan, hasilnya nanti mantep Boleh dikorek nggak pak ini pak? Urung waye Urung waye Gak boleh Gak boleh Oke, pokoknya mantap Selamat mencoba Selamat mencoba kawan-kawan Nah, ini si Gong Garuda ini Uh, luar biasa nih Tuh, si Gongnya tuh Uh, mantep sekali Ini pak Bapin untuk pupuknya pak Pupuknya apa di spill ini Buat teman-teman kita ini Biar pada tahu Kemudian nanti Panennya bisa lebih Mantap lagi Kayak pak Bapin ini Gimana pak? Yang jelas Kalau kita untuk singkong ini Singkong ini sangat Butuh Apa, rakus lah Ibaratnya unsur hara Jadi Pada dasarnya Lahan yang kita mau tanam itu Ada baiknya di Tabur kohe Kohe itu ada Kohe ayam Kohe kambing Dan lain-lain Yang jelas Organik itu penting Organik penting kita masukkan Baru nanti kita Aplikasikan kimianya Oh gitu pak ya Kimia itu memang Kebutuhan singkong itu ada Nitrogen, pospat, kalium Atau NPK Kalau kita mau pupuk tunggal Ada orea Ada pospat Atau TSP Ada KCL Tetapi kalau kita tidak mau ribet Di sini ada NPK singkong Yang sudah memang diracik Gusut untuk singkong Langsung bisa kita aplikasikan Nah ini kita pakai NPK singkong Cukup dengan Dua kintal kemarin itu Dua kintal Dua kintal sekali pupuk pak Sekali pupuk Ya kalau bagusnya Aturannya sih tiga kintal Aturan tiga kintal Aturan tiga kintal Karena kita dasaran Kohe nya kemarin sudah banyak Dua kintal aja ya Dua kintal aja Karena untuk Apa ya Untuk ini aja Tergantung kebutuhan Artinya jangan jadi Suatu patokan Itu tergantung kebutuhan Pertumbuhan Pada singkong itu sendiri Seperti apa Jadi kalau udah Kohe nya udah banyak Nanti kimianya banyak Nanti ya Terlalu subur nanti Harga pak Harga pupuknya berapa Itu NPK singkong itu Harga nanti Pak Bapin Sandeso Kalau yang perlu-perlu pupuk NPK singkong Nah ini terbukti nih Pupuknya mantep Tuh Cuman dua kintal Dua kintal dalam satu hektare Sekali pemupukan Mantep sekali Nah di liat tuh Dilihat perkembangannya Seperti ini Oh ternyata ini bisa Bulet juga nih pak ya Bisa kalau udah subur Ternyata ini gak kayak Sama seperti BW Kalau subur itu Daunnya bulet juga Agaknya Nih Mantep sekali lor Wah luar biasa Kalau ini Korek-korek Aduh 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 Luar biasa Luar biasa ini Pak Babin ini Petani anti gagal Luar biasa memang Emang masternya ini Tuh Singkongnya tuh Tuh Gak ada yang gilek Jadi ini Kemarin ini Kalau yang BW Banyak yang leles ya pak ya Betul Banyak leles Alhamdulillah Aman semuanya Ini Kalau Garuda ini Alhamdulillah Ini gak ada yang leles nih Sama sekali nih Ada yang bilang Singkong apalah Tahan penyakit lah ya pak ya Tahan penyakit lah ya pak ya Tahan penyakit ya kan Garuda Pancasila Singkong tahan penyakit Ini Garuda ini Oh nanti perlu kita Coba lagi nih Tanam Garuda Ini luas lahannya Ini satu hektare ya pak ya 50-200 Aduh Satu hektare lor Luas sekali lor ini lor Wah mantep Sampai ke ujung sana ya tuh